Hadapi semifinal, Timnas U18 dapat menu latihan khusus. Timnas U15 tekuk Myanmar. Halo Football Freak, info bola hari ini kita akan bahas persiapan Timnas Indonesia U18, Jelang semifinal Piala AFF U18 2019, dan update terbaru Timnas U15 di Boys Elite Furnamen 2019. Jelang pertandingan babak semifinal Piala AFF U18 2019, pelatih Timnas Indonesia U18 Fahyusaini memasukkan materi tendangan penalti pada sesi latihan yang dilakukan di lapangan Bekamek Bindong hari Kamis ini, 15 Agustus 2019. Ini penting karena kami memperkirakan di semifinal tidak tertutup kemungkinan penentu kemenangan didapat dari eksekusi penalti. Demikian kata Fahyusaini, usai sesi latihan di Bindong hari ini. Dengan kata lain, skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U18 akan kembali menjalani pertandingan berat menghadapi salah satu lawan tim dari wakil grup B, sehingga akan ada peluang berakhir dengan skor imbang. Selain menambahkan sesi berlatih tendangan penalti, pemain yang tidak ikut bertanding kemarin atau bermain di bawah 60 menit juga menjalani latih tanding antar anggota di lapangan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk pengkondisian kesiapan fisik dan mental para pemain sebelum melakoni pertandingan di semifinal yang lebih sengit. Untuk menjaga aspek kebugaran mereka agar terpelihara terus, kami sudah mencoba minimal melakukan persiapan yang lebih awal. Secara mental, ini bagus untuk eksekutor dan penjaga gawangnya. Demikian kata Fahri Hussaini. Tim pelatih juga telah melakukan persiapan taktis untuk menyiapkan strategi dalam pertandingan semifinal Hussain melihat hasil laga dari calon lawan di grup B. Indonesia dan Myanmar menjadi wakil dari grup A untuk maju ke semifinal. Sementara dari grup B, masih menunggu hasil pertandingan hari ini untuk menentukan wakilnya untuk laga semifinal yang akan berlangsung di Stadion Bindong 17 Agustus 2019. Sementara itu, berita bola hari ini dari Boys Elite Tournament 2019. Timnas Indonesia U15 berhasil meraih kemenangan di laga pembuka ajang Boys Elite Tournament 2019 melawan Myanmar dengan skor 2-0. Bermain di kandang lawan Stadion Mandala Ciri Mandalay Myanmar, Timnas U15 bisa mendominasi sejak menit awal. Senangan pasukan Mimasaki banyak dilakukan lewat sisi kanan atau kiri pertahanan Myanmar. Mendapat beberapa kesempatan untuk mencetak gol, Timnas Indonesia U15 baru bisa membuka skor pada menit ke-29. Gol tercipta lewat pemain bernama Diandra Dias Dewari memanfaatkan umpan dari sisi kanan. Memasuki babak kedua, pertandingan masih berjalan sama dengan dominasi Timnas Indonesia U15. Dominasi itu menghasilkan gol lebih cepat pada menit 59. Arehan yang begitu bebas berdiri di kotak penalti menyambut umpan lambung dari sisi kanan dan gol. 2-0 untuk Indonesia. Setelah melawan Myanmar, Timnas Indonesia U15 akan bertanding melawan Montenegro U16 pada hari Jumat 16 Agustus 2019 dan Korea Selatan U16 pada hari Minggu 18 Agustus 2019. So, kira-kira Timnas Indonesia U18 di semifinal nanti akan bertemu dengan Malaysia, Australia, atau Vietnam? Silahkan berikan komentar positif demi kemajuan sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista. Terima kasih sudah menonton!